Al-Khobisi lahir di Kairawan, Tunisia pada tahun 936 Masehi. Al-Khobisi memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan anak. Menurutnya pendidikan anak merupakan upaya amat strategis dalam rangka menjaga kelangsungan bangsa dan negara. Al-Khobisi menghendaki agar pendidikan dan pengajaran dapat mengembangkan kekuatan ahlak anak, menumbuhkan rasa cinta agama, berpegang teguh kepada ajaran-ajarannya, serta berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang murni. Al-Khobisi membagi kurikulum menjadi dua bagian, yaitu kurikulum Itzbari yang berarti pelajaran wajib, serta kurikulum Ikhtiari berupa ilmu hitung dan seluruh ilmu nahu. Bahasa Arab, Syair, Kisah-Kisah Masyarakat Arab, Sejarah Ilmu, dan Bahasa Arab lengkap. Menurut Al-Khobisi, anak yang bersekolah tidak ada perbedaan derajat atau martabat. Baginya pendidikan adalah hak semua orang tanpa ada pengecualian.